Ada pemandangan yang sangat berbeda pada prosesi wisuda di Inggris. Jadi ada seorang temanku, orang Aceh, yang kuliah di London, dan hari ini dia wisuda. Karena orang tuanya jauh di Indonesia, jadi slot undangan buat family-nya itu dikasih ke aku. Oh iya, wisuda di Inggris itu nggak wajib ya, bahkan banyak yang nggak ikutan. Karena kuliah S2 di sini rata-rata cuma 1 tahun, dan jarak antara kelulusan dengan wisuda itu cukup lama, mereka umumnya udah pulang ke negaranya masing-masing. Menurutku, di Inggris itu justru lebih mudah nemuin mahasiswa asing daripada mahasiswa lokalnya. Awalnya acara berjalan seperti pada umumnya, pisudawan duduk di lantai dasar, dan para undangan duduk di lantai atas. Pas udah mulai prosesi dan para senat naik ke panggung, nah ini yang berbeda. Mereka menggunakan toga dari kampus asal masing-masing. Meskipun ini wisuda di University of Westminster, bukan berarti semua dosennya pake toga dari unif ini. Tapi tergantung mereka lulusan S3 dari mana, sehingga pemandangan di atas panggung itu bisa berwarna-warni seperti ini. Jadi menurutmu toganya bagusan bervariatif gini atau diseragamin aja?